Halo Virgo, Sun, Moon, Racing, Venus, and Jupiter Jadi ini buat kamu yang punya placement di Sun, Moon, atau Racing sign-nya di Virgo Jupiter and Venus-nya juga bisa dilihat ya Dan ini buat bulan Juli 2022 How the general atau umum ya Jadi reading ini general Kalau untuk kamu yang mau personal reading Boleh cek website aku Boleh lihat Instagram Untuk gambaran aja And by the way Aku lagi buat ini video pas New Moon Nah by the way aku mau kasih tau Kalau New Moon itu lebih baik kamu itu Menyiapkan hal-hal baru yang akan kamu lakukan selama sebulan ke depan Sambil bersih-bersihin yang misalnya Not really Yang tidak terlalu begitu penting lagi untuk hidup kamu gitu Jadi bersih-bersih sekaligus Emang lebih bagus bersih-bersih itu di Full Moon ya Kayak semuanya dibuang Yang kira-kira udah gak positif lagi buat kamu Tapi di New Moon ini Like mereset ulang hidup kamu Jadi tiap bulan kamu bisa mereset hidup loh Itu lebih bagus ya Karena kalau short term kamu mengevaluasi Makin lama-makin lama Hidup kamu lebih baik ya All right So let's go to your reading Cancer Placement Sun Moon Raising Venus and Jupiter Jadi aku mau ambil Generalnya dulu ya Energinya Gak tau nih kalau aku Taruh kesini Nah ya Sun Moon Raising Venus and Jupiter Aku baru balik ke gym Jadi jamku masih kelihatan ya Jam apa sih Untuk olahraga itu Ada Cancer Sun Moon Raising Venus and Jupiter Cancer Cancer Message untuk Cancer Message utamanya ya Flipping Ada yang flipping Notice the sign Yes The sign you've been received Or haven't sent Intinya sih ya Kamu harus perhatikan Sekitar kamu Sebenarnya kamu itu dikasih tanda-tanda sama semesta Melalui malaikat Melalui temen kamu yang ngomong tiba-tiba Melalui kamu dengar suara orang yang lewat Melalui lagu Lirik lagu Melalui Pas lagi ada adegan apa di TV Itu tuh sebenarnya kayak Drop hint Hint dari semesta untuk kamu Ketika kamu Mungkin bertanya-tanya Apa ya Bagusnya untuk aku Or any Pertanyaan Any question Biasanya semesta itu Nggak sih jawabannya begitu Nggak sih jawabannya melalui You know Tidak langsung ke kamu Kecuali Kamu memang orang yang sudah Spiritualnya tinggi Kamu sudah peka Pada diri kamu Kamu bisa dengar intuisi kamu Bisa dengar gut feeling kamu Bisa dengar Cakra-cakranya kamu yang berbicara itu Biasanya hati jantung ya Hati atau jantung Atau perut kamu Biasanya tuh Depend Masing-masing orang itu berbeda-beda Masing-masing orang berbeda-beda Jadi kamu coba lihat aja Punya kamu tuh dimana Kira-kira Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Ini energinya general ya Kita lihat Untuk Here we go Three of cups Nine of cups Days of sword Oke So far kamu bahagia So far akan ada kebahagiaan baru Perayaan dari Perayaan ke teman-teman Dan untuk yang masih single Ini ada orang Zodiacnya itu Kalau Dia bukan Aquarius Dia Libra Kalau dia Gemini Datangnya bakal cepat Dan dia lebih muda dari kamu Dan dia akan menawarkan Ide-ide baru Ke kamu Virgo tanah Tapi Ya bisa jadi ini Karmic Relationship Atau bisa jadi emang Soulmate kamu It depends on you Yang pasti sih ada tanda-tanda Seseorang datang ini Ke kehidupan kamu Kita lihat ya Orang baru atau orang lama ya Dan pasti kamu ini Lagi senang-senangnya sama teman sih Lagi happy-happy-nya lah Celebrate something Oke Ini bacaan jomblo ya Aku ngerasanya bacaan jomblo sih Yang bakal Atau ada gebetan yang suka sama kamu gitu Tapi dia orangnya Lebih muda dari kamu Ini kalau bukan umur Tapi sifatnya yang masih Ke kanak-kanakan ya Dan Zodiacnya itu ya Air sign Ace of sword Atau juga Water sign disini ya Knight of cups Cups is water Jadi ada Seperti pistols Cancer Scorpio Tapi entah kenapa Aku lebih kuat ke Air sign ini Ada beberapa yang Water sign juga sih Depend on Ace of wands Wah pen Of pentacles The chariot Wah ini kansernya kuat sih Abundance Abundance Wah ini duitnya Jadi banyak Makin banyak Berlimpah Ide-ide Apa ide-ide baru Berdatangan Terus Ini lagi bagus-bagusnya sih Kamu Virgo ya Bulan Juli Wah Jangan lupa Sedekah Kalau rezekinya lagi banyak ya Bagikan ke yang kurang mampu Dan ini selain cancer energy juga disini Aku ngeliat kamu orangnya Bakalan maju terus Pantang mundur Jadi bakalan Apa ya Pakai kacamata kuda gitu Kayak go 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 Mod on Jadi Lebih 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 Apa ya Kencang larinya Itu perhatikan sekitar ya Perhatikan sekitar Karena Tanda-tanda dari semesta itu Dari pertanyaan kamu Apapun pertanyaan kamu itu Ada jawabannya disitu So Just check it out Oke Nine of Pentacles Hub Gak tau deh kena aku ngomongnya Hub Ini Gila ya Bagus banget ya kalian Energinya bagus banget ya Self love Sudah dapet nih Orang-orang Virgo Self love Rasa percaya dirinya Udah mulai Merasa Abundance Itu merasa Berkecukupan Nah kalau kamu udah begitu Makin banyak itu duitnya Two of Sword Oke Berapa dari kamu di persimpangan jalan Uh look at this Ten of sword Ya ini akhir 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 dari perjalanan yang sulit Jadi kalau kamu misalnya Punya Apa ya Aku ngedenger permasalahan yang kaya Tadi microphone aku mati Jadi aku ngerasa kayak Kalian tuh ada permasalahan yang berulang-ulang Jadi akhirnya ini Di Finish kan Oleh semesta Nah This is good for you ya Akhirnya di Kelarkan Karena ini udah Udah di fase akhir Dari Rasa sakit itu Nah makanya ini Kayaknya Ngeruh ke Drop hands Kalau kamu sudah bahagia You will feel happy Dan Energi kalian tuh Akan lebih Tinggi Higher vibration Kalau kalian sudah di Higher vibration Kalian akan damai Happy Joy Cinta gitu Kalau kalian di Low vibration Atau Librasi rendah Itu kalian Sedih Marah Kecewa Merasa Jiji Pokoknya yang Negatif-negatif gitu lah ya Itu tuh Low vibration Jadi vibrasinya rendah gitu Itu tuh tempat Kuman-kuman berkumpul Like seriously Kuman-kuman itu Sukanya di Vibrasi yang rendah Makanya Kalau kalian kelamaan Di vibrasi yang rendah Kalian tuh bisa jadi penyakitan Karena apa Kuman-kumannya berkembang Biak happy disitu Jadi makanya Kalian harus hati-hati ya Sama vibrasi kalian itu Bener-bener dijaga Vibrasi itu apa sih Vibrasi itu energinya Kamu sebagai manusia itu Manusia ini kan ada listriknya ya Ada energinya lah Kalau untuk detailnya I'm not really know To explain Karena aku bukan dokter Di bidang Science Yang kayak gitu ya But If you read in novel Kalian ngebaca Kalian ngelihat Dokumentary Kalian lihat riset-riset Yang udah ada Itu kamu ngerti deh Secara science Dan secara spiritual Vibrasi itu apa Itu energi ya Energi Energi Karena kita ini energi Everything is actually energy Apalagi kalimat kamu Night of pentacles Oke Page of cups Oke And seven of cups Beberapa dari kamu Ada pilihan-pilihan nih Dua-duanya sama aja Mudanya Dua-duanya sama-sama aja Masih kekanak-kanakannya Atau mungkin masih Not really Pasti Kasih jawaban ke kamu Gitu Jadi belum Affirm Belum pasti Belum Belum solid Solid itu apa ya Kokoh gitu ya Hmm Itu But it's fine Overall itu kalian happy sih Abundance Dan memang ada yang berakhir Apalagi yang di persimpangan jalan tuh Banyak awal baru buat kalian sih Virgo ya And so far everything is good Everything is good Buat kalian Oke So I think ini aja Untuk Virgo pesannya Di bulan Juli General readingnya Hmm Ingat jangan lepas dekah Kalau banyak Rezeki Abundance Hmm Kalau kalian mau personal reading Boleh Cek aja website aku Kalau kalian mau dengerin Podcast aku Untuk nama-nambah info Atau sekedar Supaya inspirasi lah ya Itu kalian juga bisa cek Di Spotify Ataupun di Youtube Yang suka bahasa Inggris Aku ada podcast Khusus bahasa Inggris ya Kristalia Podcast Yang bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris itu Dikesem-kesem podcast itu Tergantung aku tamunya Siapa Temenku Yang aku ajak ngobrol gitu So Itu aja dulu Thank you so much For watching you guys I'll see you In my next video Bye I'll see you next time